Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Denjaya Kali ini saya akan membahas film Rohvasi Nah, sebelum lanjut, ayo dukung channel Denjaya ini Dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Ini adalah film horor pertama dari R.A. Pictures yang saya tonton Meski demikian, saya cukup aware dengan reputasi film-film mereka sebelumnya yang jauh dari kata memuaskan Oleh karena itu, saat menonton di pemutaran pertama siang tadi, saya tidak mengharapkan banyak darinya Ditambah dengan trailer yang tidak berusaha menutupi kemiripan dengan Munafik Lalu seperti apa hasilnya? Review singkat Warni Tulisan di bawah ini mengandung spoiler Kita mulai dari segi cerita Seperti yang sudah tersirat, alurnya sangat mirip dengan film Munafik Seorang pria yang tak beragama, kehilangan istrinya karena insiden tragis, dendam, lantas menjauh dari agama Persis Keberadaan sosok karakter yang dekat dengan karakter utama serta karakter Kiai pun sama Namun mungkin agar tidak 100% dibilang menjiplak, beberapa bagian yang berkaitan dengan kematian istri karakter utama sudah diubah Untuk sebuah skenario yang bisa dikatakan mengekor dari film yang sudah ada sebelumnya, eksistensi lubang kejanggalan dalam cerita terasa sangat lucu Tidak banyak memang Tidak rasanya terlalu bagus untuk dipakai sehari-hari di dalam rumah Dialog menurut saya tidak ada masalah Beberapa ucapan Amira memang agak dipertanyakan, terlalu dewasa untuk anak seusianya Tapi selebihnya tidak ada komplek Untuk penampakan setan tidak terlalu spesial Hanya orang biasa yang wajahnya dicat dengan warna hitam peka Luz diberi efek mata berwarna merah Pun begitu, dari departemen ini saya pribadi cukup menikmati dan puas Ketimbang harus menyaksikan, acting, setan dengan efek berlebihan Namun hanya sekedar numpang lewat dengan bakso un bervolume kencang Ngomongin musik latar, buat saya cukup pas Namun anehnya, entah kenapa sedari awal Ubay Fox terlihat tidak berniat menutup-nutupi fakta Bahwa Renata adalah pelaku pembunuhan terhadap Zahra Diperankan oleh Zaskia Sungka Sesuatu yang seharusnya diangkat sebagai twist cerita Hampir setiap karakter Zahra mengintip dari balik jendela Musik intens auto mengiringi Gara-gara itu saya juga sudah bisa langsung menebak bahwa dialah pelakunya Secara keseluruhan, jika dipandang dari sudut penonton yang belum pernah melihat Munafik, film ini sebenarnya punya potensi Genre horor religi masih belum banyak dihadirkan di tanah air Seharusnya, roh fasik bisa menjadikan dirinya sebagai standar di genre tersebut Jika saja digarap dengan lebih serius Dan tidak hanya mengandalkan kesuksesan dari film yang didomblengnya Sayang banget Sinopsis Singka Kematian Zahra, Zaskia Sungkar, istrinya, membuat Akbar Evan Sanders tidak lagi mau mengimani agama dan Tuhannya Bahkan ketika sudah menikah lagi Kehidupan Akbar bersama istri barunya, Renata, dan Irawira Guna Tidak pernah seindah dulu Hingga suatu ketika Hasan, Irwanja, sahabat lama Akbar datang untuk menjenguk Dan mengajak Akbar kembali ke jalan yang benar Setidaknya demi Amira, Messi, Krusti, buah hati pernikahan Akbar dan Zahra Meskipun sempat menolak Namun pada akhirnya Akbar mengizinkan Hasan mengajarkan Amira bertadarus Dan, sejak saat itulah kejadian-kejadian aneh mulai terjadi Nah asnya, Renata lah yang paling sering menjadi korban teror dari iblis yang bersemayam di rumahnya Nah, itulah sinopsis dari film Rok Fasik Semoga infonya bermanfaat Terima kasih telah menonton